PEMBICARA 1 Dan jumlah usaha menengah Stagnan di angka Rp44.000 Pemerintah memiliki Keterbatasan dalam pendampingan UMKM Yang mayoritas Fokus pada usaha mikro Oleh karena itu diperlukan Peran swasta Untuk melibatkan UMKM Dalam rantai pasok global Sehingga bisa naik kelas Seperti yang telah kita jalankan Melalui dikadin melalui program Inklusif Close Lab Pertanyaan kami Satu untuk UMKM Pak Strategi apa yang akan Diterapkan untuk mendorong UMKM naik kelas Dan mengintegrasikan Mereka ke dalam rantai pasok global Serta Insentif apa yang akan diberikan Untuk mewujudkan hal-hal ini Yang kedua Pak Sedangkan untuk perusahaan besar Bagaimana strategi Bapak Dalam membuat perusahaan Indonesia Menjadi pemain global Demikian pertanyaan kami Mohon Bapak berkenan untuk menjawab Terima kasih Terima kasih Pak Jadi ada dua pertanyaan Naik kelas UKM Yang kedua Bagaimana perusahaan besar Jadi skala global Silahkan Pak Prabowo Baik Jadi begini Saya kira Inti masalahnya adalah Perlu Suatu Kehendak Politik Political will Yang penting Kehendak politik Kalau ada kehendak politik Berarti akan ada prioritas Dalam alokasi sumber daya Sekali lagi Ini berhubungan lagi Dengan hilirisasi Dengan hilirisasi Kita bisa dapat nilai tambah Dengan nilai tambah Tentunya penerimaan Pemerintah tambah Penerimaan Pemerintah tambah Dengan political will Kehendak politik Alokasi lebih banyak Untuk Kredit Mikro Kredit kecil Dan sebagainya Juga Yang saya sebut tadi Ya Pembelanjaan Ini perlu keberanian lagi Perlu Will lagi Kehendak Kita Sebagaimana saya katakan Kita sekarang Pembelanjaan kita 17% Dari GDP Sedangkan India 28% Turki 28% Meksiko juga Kalau tidak salah Di atas 25% Ya Tetangga-tetangga kita Seperti itu Yang saya katakan Dengan Keberanian Ya Walaupun tetap Dikelola dengan Prudent Asal untuk Produktivitas Saya kira kita Harus lebih berani Dengan itu Berarti kita Bisa punya Sumber daya Lebih Punya uang Lebih Untuk tadi Membantu UMKM Dan Juga Untuk memberi Dorongan Memberi kredit Untuk Perusahaan-perusahaan Besar Bisa Muncul Bersaing Di tingkat global Jadi saya kira itu Jawaban saya Terima kasih Baik Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih